Rusia menyebut hubungannya dengan Cina semakin dekat di saat Barat mendukung Ukraina. Disebutkan, Rusia dan Cina memiliki hubungan yang berkualitas dan lebih unggul daripada aliansi militer klasik. Benteri Luar Negeri Rusia, Sorghoi Lavrov, memberikan penjelasan. Ia menerangkan kehadiran bidang kepentingan bersama adalah fitur yang sangat sederhana dari hubungan Rusia dan Cina. Lavrov mengatakan, meski hubungan kedua negara tidak membentuk aliansi militer, namun memiliki kualitas yang jauh lebih unggul. Ia membandingkan hubungan Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia lebih baik dari aliansi militer klasik. Menteri Luar Negeri Rusia menekankan hubungan Rusia-Cina berdasarkan kepentingan bersama, terutama untuk mengembangkan berdasarkan rencana nasional keduanya dalam norma-norma perdagangan internasional yang ada, yakni aturan organisasi perdagangan dunia dan dalam sistem yang telah diciptakan barat. Sebelumnya, fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO merasa terancam dengan adanya hubungan Rusia dan Cina yang semakin mesra. Kini NATO bergegas mencari sekutu di kawasan Asia. Hal tersebut dibeberkan oleh Sekretaris Jenderal NATO, Jan Stoltenberg, saat berkunjung ke Jepang. Stoltenberg mengungkapkan China dan Rusia memimpin dorongan otoriter terhadap tatanan berbasis aturan internasional. Ia mengungkapkan hubungan mereka yang berkembang menimbulkan ancaman keamanan yang harus ditanggari bersama oleh kekuatan barat dan sekutu Asia. Dibeberkan, fakta menunjukkan Rusia dan China semakin dekat adanya investasi signifikan oleh China dan kemampuan militer canggih baru. Hal ini menggarisbawahi bahwa China menimbulkan ancaman dan tantangan bagi sekutu NATO. Sekje NATO menyebutkan keamanan yang dimaksud sudah tidak di lingkup regional tetapi sudah merambah pada lingkup global. Ia pun memastikan NATO harus memiliki sekutu di kawasan Indo-Pasifik. Diketahui pernyataan Sekje NATO tersebut saat melawat di negeri Sakura, Jepang. Dalam tur di kawasan Asia ini, Stoltenberg bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Hal itu untuk membahas memperarat hubungan antara Tokyo dan aliansi militer barat. Dilaporkan, Jepang berencana untuk membuka kantor delegasi independen di markas besar NATO di Brussels. Jepang juga akan mengirimkan perwakilan kepertemuan Dewan dan Kepala Pertahanan Blok tersebut. Terkait kondisi yang semakin tegang, Stoltenberg tidak menganggap China sebagai musuh. Namun ia mengungkapkan kebijakan luar negeri Beijing sangat bersahkan. Sekje NATO menuduh China menindas tetangganya di Laut Cina Selatan, mengancam Taiwan, menyebarkan disinformasi tentang konflik Rusia-Ukraina, dan memperluas kekuatan militer Ukraina, maksud kami militer nuklir, dan konvensionalnya tanpa transparansi apapun. Sehingga hubungan China yang semakin dalam dengan Rusia hanya menambah kekhawatiran ini. Hubungan keduanya semakin membuat NATO khawatir dan was-was. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!